kita coba buka di aplikasi google map langkah selanjutnya disini kalian harus sesering mungkin mengkalibrasi google map oke coba disini kita klik di bagian google map ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtubeku di video kali ini saya ingin berbagi lagi sebuah tutorial yaitu khusus para abang-abang Ngojol Maxim ya yaitu cara setting akun driver Maxim prioritas biar tambah gacor jadi kalian harus coba settingan yang saya akan berikan kali ini Oke tapi seperti biasa sebelum lanjut tutorial untuk kamu abangku untuk sahabat semua yang baru menemukan channel ini silahkan jangan ragu-ragu tekan tombol like dan subscribe Oke langsung aja kita menuju ke videonya biar tidak terlalu banyak makan durasi di video ini Oke sudah kita buka di akun drive taxi driver ya seperti biasa pertama-tama kita menaktifkan dulu ya di bagian autonya takutnya karena ada orderan yang masuk di kita nonaktifkan karena kita akan setting dulu di bagian aplikasi taxi driver atau atau Maxim driver ini oke langkah yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu buka di di bagian menu ya kita klik seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita pilih di bagian parameter oke kemudian ini langkah yang utama silakan kalian setting di bagian area bisa dilihat ini kalau masih bawaan kalian harus setting dipilih di bagian wilayah kalian sekarang berada di sini bagian area masih keadaan default biasanya kalau belum setting pasti adanya di bagian area ini adalah area default atau bawaan kita klik di bagian area kemudian silahkan kalian cari lokasi tempat kalian berada atau kota kalian berada sekarang di sini karena saya berada di Tasik Malaya saya pemilihnya di bagian kota Tasik Malaya Jawa Barat Oke setelah memilih di bagian area barusan kek sekarang di bagian area sudah berubah menjadi Tasik Malaya kemudian untuk bahasa tentunya kita memilih bahasa Indonesia kemudian untuk navigator di sini kalian alangkah baiknya kalian pilih di bagian Google Maps jika tidak kalian menginstall aplikasi WC Oke itu untuk seringan yang kedua jadi kalian harus memilih Google Maps yang sudah terpercaya kemudian untuk di bagian kartu online Oke bagian kartu online di sini kalau masih bawaan adanya di bagian taksi vektor dan langkah selanjutnya yang kalian harus perhatikan juga di sini untuk settingan parameter tadi Oke kita kita parameter tidik tadi kalau saya menyatingnya seperti ini ya bisa kalian boleh ini kalau masalah settingan yang ada di pengaturan ini sebenarnya ini tergantung suka kalian ya suka-suka kalian sebenarnya untuk ini adalah di bagian volume audio sebenarnya ini adalah settingan bawaan menurut saya ini tidak terlalu penting karena ini kita sudah disetting secara default yaitu bawaan disini saya tidak merubah-robahnya kecuali kalau kalian ingin disini untuk mengatakan untuk membesarkan volume audio seperti ini juga untuk mengecilkan ini tidak terlalu penting tidak terlalu penting menurut saya ya kemudian yang paling penting menurut saya di sini karena aplikasi taxi driver ini sangat berat berhubungan dengan masalah Google Maps ya sangat erat itu hubungannya Nah jadi coba kita keluar dulu dari aplikasi ini kalian harus sesering mungkin memeriksa di bagian aplikasi Google Maps Oke memeriksa gunanya apa di sini kalian harus memeriksa takutnya ada pembaharuan jadi kalian harus segera memperbarui jika di aplikasi map kalian ada pembaharuan Oke kita buka di bagian aplikasi Google Maps nah disini coba kalian minimal rutin seminggu sekali atau dua minggu sekali kalian lihat takutnya ada update pembaharuan dari Google Maps jadi kalian jika ada update dari Google Maps ini kalian harus segera mengupdate Google Maps kalian itu yang menurut saya yang terlalu yang pastinya penting banget ya karena kita sangat erat hubungannya dengan Google Maps kemudian langkah selanjutnya jika di aplikasi Google Maps kalian tidak ada pembaharuan Oke kita coba buka di aplikasi Google Maps langkah selanjutnya di sini kita kalian harus sesering mungkin mengkalibrasi Google Maps mengkalibrasi Google Maps Oke coba di sini kita klik di bagian Google Maps ini untuk mengkalibrasi bisa dilihat perhatikan kalian yang ada garis yang di tengah ini yang menyala ini yang saya kasih tanda panah coba kalian klik gunanya apa ini untuk mengkalibrasi untuk menambah ke lalu ke aku keakuratan Google Maps kalian kita klik seperti ini kemudian klik di bagian kalibrasi coba kita klik Oke di sini ada petunjuk kalibrasi kompas titik baru kapan saja jadi miringkan dan gerakan ponsel seperti ini Oke sebanyak tiga kali kemudian di sini kebetulan aplikasi Google Maps saya bisa lihat akurasi kompas tinggi dan kalian coba perhatikan apakah di HP kalian akurasi kompas tinggi atau rendah nah jika aplikasi jika di HP kalian akurasi kompasnya sudah tinggi berarti HP kalian sudah bagus atau map kalian sudah mantap ya tapi kalau ada keterangan di map kalian akurasi kompas rendah ya kalian silahkan dimiringkan sesuai arahan sesuai gambar yang ada di kali di HP ini ya bisa kalian miringkan sebanyak tiga kali sampai ada keterangan akurasi kompas tinggi kipun miringkan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan sampai ada notif akurasi kompas tinggi jika sudah kemudian klik di bagian selesai oke nah tuh menurut saya settingan-settingan yang kalian harus coba jika kalian sebagai driver ocol maksim yang harus kalian coba dan bisa kalian rasakan sebelum dan setelah kalian menyetting akun driver maksim dengan yang saya berikan ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat terima kasih bermanfaat terima kasih